atau memunculkan ide untuk memecahkan cemasnya sendiri tapi tentu saja tetap ada cara untuk mengatasi cemas yang berlebihan itu tetap ada caranya dan gini, cemas yang dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung umumnya dipicu oleh dua hal umumnya, ya mungkin sebenarnya banyak tapi yang saya ketahui umumnya ada dua hal yaitu dipicu oleh sensasi fisik rang yang gak nyaman ataupun bahkan sensasi rasa sakit di badan kita sehingga memunculkan cemas dan cemas yang terus-terusan akhirnya berlebihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya yaitu salah satu mantan pejuang gangguan asam lambung ke dan juga anxiety pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cemas saya akan membahas tentang cara untuk mengatasi cemas gini, yang perlu kita ketahui dulu dan mungkin teman-teman sebagian sudah pada banyak yang tahu bahwa cemas itu adalah salah satu emosi yang dimiliki oleh semua manusia jadi semua manusia memiliki cemas dan juga pernah mengalami cemas dan cemas itu adalah dirancang untuk kita bisa bertahan hidup dengan baik teman-teman tanpa cemas sama sekali kita justru kesulitan bertahan hidup dengan baik jadi memang cemas itu juga kita perlukan jadi kita tidak bisa menghilangkan sepenuhnya tidak bisa ketika kita menghilangkan sepenuhnya itu justru malah bahaya jadi kita tidak bisa menghilangkan total yang namanya cemas yang bisa kita lakukan adalah mengontrol cemas tapi cemas yang dialami oleh orang normal itu berbeda dengan cemas yang dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung cemas yang dialami oleh orang normal ia cenderung bisa memunculkan atau ide yang ide itu bisa dipakai untuk memecahkan masalah yang dijemaskan itu sendiri jadi cemas yang dialami oleh orang normal ia justru memunculkan ide ataupun cara dan cara itu dipakai untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah yang dijemaskan itu sendiri misal contohnya gini orang normal ketika orang normal menghadapi cemas atau mengalami cemas salah satu contohnya gini mereka mencemaskan keluarganya atau mencemaskan orang tuanya atau mencemaskan anaknya yang pergi jauh dari rumah seharian dan belum pulang-pulang itu pasti mengalami cemas kok mereka belum pulang-pulang ya pasti cemas seperti itu umumnya dan itu akhirnya memunculkan ide yang akhirnya dipakai oleh dirinya sendiri yaitu yaudah kalau begitu saya akan menelpon dia saya akan mencari tahu kenapa kok belum pulang kalau gak bisa menelpon dia yang jauh di sana ide baru muncul oh yaudah kalau begitu saya tak telpon temannya mungkin temannya lebih tahu kabar dia itu akan muncul ide-ide baru seperti itu teman-teman ketika orang normal mengalami cemas kalau itu tidak bisa tetap bisa memunculkan ide kalau tidak bisa menelpon temannya tetap bisa memunculkan ide baru ya itu adalah yaudah kalau begitu saya akan menjemput dia tempat dia dimana dia sudah pamit tempatnya ada dimana saya akan temui dia tetap ada ide teman-teman orang normal tetap bisa memunculkan ide untuk mengatasi cemasnya kalaupun tidak bisa menjemput tempat di sana karena mungkin tempatnya sangat jauh tetap bisa muncul ide baru yaudah kalau begitu saya akan memasrahkan kepada Allah saya akan berdoa kepada Allah agar supaya dia baik-baik saja dan segera pulang itu akan bisa meredakan cemasnya akan bisa mengatasi cemas yang dialami oleh orang normal itu berbeda cerita ketika kita para pejuang gangguan nasi melambung mengalami cemas cemasnya itu cenderung tidak bisa memunculkan ide cenderung tidak bisa memunculkan cara untuk mengatasi cemas yang dialaminya tidak bisa teman-teman cenderungnya umumnya tidak bisa yang terjadi biasanya cemasnya itu bisa menggulung diri kita justru kita terbawa jauh oleh cemas itu terbawa jauh terbawa dalam sangat dalam dan kita akan kewalahan mengatasi cemas itu kita semakin drop kita semakin tidak berdaya kita semakin lemah umumnya para pejuang gangguan nasi melambung seperti itu ketika mengalami cemas karena memang cemas yang dialaminya cemas yang berlebihan dan itu dinamakan anxiety disorder jadi berbeda orang normal dengan para pejuang gangguan nasi melambung ketika mengalami cemas tidak bisa mengatasi atau memunculkan ide untuk memecahkan cemasnya tapi tentu saja tetap ada cara untuk mengatasi cemas yang berlebihan itu tetap ada caranya dan gini cemas yang dialami oleh para pejuang gangguan nasi melambung umumnya dipicu oleh dua hal umumnya ya ya mungkin sebenarnya banyak tapi yang saya ketahui umumnya ada dua hal yaitu dipicu oleh sensasi fisik rang yang gak nyaman ataupun bahkan sensasi rasa sakit di badan kita sehingga memunculkan cemas dan cemas yang terus-terusan akhirnya berlebihan atau juga bisa disebabkan oleh tanpa sebab disebabkan oleh tanpa sebab gini ketika kita nongkrong santai entah itu dimanapun nongkrong santai tanpa memikirkan apapun muncul tiba-tiba bisa muncul yang namanya cemas sangat bisa terjadi dan itu saya berulang kali mengalaminya teman-teman pada saat saya santai tanpa ada pikiran yang macam-macam santai total itu tiba-tiba muncul cemas yang berlebihan saya bergulung-gulungan itu tidak bisa mengatasi itu yang akhirnya kalah saya dengan emosi itu akhirnya kena serangan itu berulang kali teman-teman dan tentunya saya juga pernah mengalami yang dipicu oleh sensasi fisik dulu baru kena cemas itu juga berulang kali mengalaminya dan berulang kali kalah dengan cemas itu dan tentunya nyenik juga jadi jangan kira saya tidak pernah kalah dengan cemas saya berulang kali kalah dengan cemas dan berulang kali kena serangan penik dan saya akui memang untuk mengatasi cemas kalau belum benar-benar tahu dan paham itu sedikit kesulitan dan kualahan teman-teman cederungnya kita terbawa tergulung-gulung dan akhirnya tidak berdaya dan cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi cemas yang berlebihan yang pertama kita bisa ambil nafas dalam-dalam kita bisa mengambil nafas dalam-dalam dan tentunya kita keluarkan pelan-pelan itu bisa menenangkan kita bisa membantu merilekkan diri kita bisa membantu memusatkan pikiran kita kembali agar tidak ke bawah cemas yang bergulung-gulung itu itu sangat bisa kita lakukan untuk membantu mengatasi cemas yang berlebihan cara yang berikutnya bisa dengan cara tertawa gini itu salah satu cara yang saya gunakan juga dulu untuk mencegah cemas yang berkelanjutan datang kita bisa menonton acara yang lucu-lucu ataupun komedi itu agar bisa kita tertawa kita fokus terhadap acara itu yang lucu-lucu itu atau mungkin yang gak suka komedi teman-teman bisa melihat ceramah-ceramah para ulama itu juga kita bisa tertawa dengan itu karena para ulama ceramahnya sudah dimodifikasi ada muatan lucunya biasanya seperti itu saya juga pernah menonton ceramah-ceramah yang akhirnya lucu yang akhirnya saya tertawa itu sangat bisa mencegah cemas yang berkelanjutan datang cara berikutnya adalah kita kembali kepada peristiwa fakta yang nyata yang pada saat itu kita alami karena pada saat cemas berlebihan biasanya kita dibawa jauh oleh cemas itu dibawa jauh menemui skenario terburuk yang terjadi kita melihat skenario yang terburuk yang terjadi itu jadi kita akan jauh dari peristiwa yang nyata kita dibawa jauh ke skenario yang terburuk kita semakin ketakutan kita semakin cemas gak kearuan dan skenario yang terburuk itu adalah produksi pikiran kita sendiri kita sendiri yang membuatnya jadi ketika kita mengalami itu kita buru-buru balik kepada fakta nyata yang ada pada saat itu dan kita nikmati pada hawa saat itu atau kita bisa nikmati udaranya ataupun kita menikmati pemandangan sekitarnya itu juga bisa itu juga bisa membantu mengatasi cemas yang berlebihan kita buru-buru balik kepada fakta yang ada kita nikmati fakta yang ada pada saat itu cara yang berikutnya adalah kita harus bisa meyakinkan kepada diri kita bahwa kita baik-baik saja pada saat cemas yang berlebihan datang kita buru-buru bisa pada saat cemas yang berlebihan datang kita buru-buru meyakinkan kepada diri kita bahwa kita baik-baik saja dan modal untuk meyakinkan kepada diri kita bahwa kita baik-baik saja kita mempunyai modal yang sangat kuat yaitu adalah modalnya berhari-hari yang lalu atau minggu-minggu yang lalu Atau bahkan berbulan-bulan yang lalu Kita tentunya pernah mengalami cemas yang berlebihan Dan pada saat itu besoknya kita masih bisa bangun Besoknya kita selamat Besoknya kita masih baik-baik saja Dan bahkan sampai detik ini pun kita masih baik-baik saja Padahal sudah berulang kali mengalami cemas yang berlebihan Padahal sudah mengalami sensasi fisik yang tidak nyaman Sensasi fisik yang sakit yang macam-macam Tapi ada faktanya kita masih bisa bangun masih baik-baik saja Jadi walaupun kita mengalami sensasi yang macam-macam dan cemas Kita harus meyakinkan kepada diri kita bahwa kita baik-baik saja Dengan bermodalkan bahwa dulu-dulu sudah pernah mengalami sensasi yang macam-macam Nyatanya masih bisa hidup sampai sekarang dan baik-baik saja Jadi bagi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung Yang mengalami cemas berlebihan bisa menerapkan cara yang saya sebutkan itu tadi Yaitu yang pertama ambil nafas dalam-dalam Yang kedua tertawa dengan cara menonton komedi ataupun ceramah yang lucu-lucu Yang berikutnya adalah kembali kepada fakta nyata pada saat itu Dan pada saat itu nyata faktanya kita nikmati Dan cara yang berikutnya adalah kita bisa meyakinkan kepada diri kita Bahwa kita baik-baik saja dengan bermodalkan Yang kemarin-kemarin sudah mengalami sensasi yang serupa Yang cemas yang berlebihan juga nyatanya baik-baik saja sampai detik ini Dan mungkin masih banyak cara yang lain tapi saya kira segitu dulu Itu sangat bisa kita terapkan untuk membantu mengatasi cemas yang berlebihan yang kita alami Dan gini saya berpesan kepada teman-teman yang sudah mengetahui cara ini Untuk mengatasi cemas yang berlebihan Terus teman-teman pakai kok masih nggak bisa atau nggak pas untuk teman-teman Ya mungkin teman-teman perlu memodifikasi cara tersebut Karena gini Cara sukses yang saya gunakan untuk keluar dari cemas Itu belum tentu pas teman-teman gunakan Mungkin teman-teman perlu memodifikasi sedikit supaya pas di diri teman-teman Karena saya juga ketika mendapatkan teori ataupun ide dari luar Itu bagus tapi saya pakai kok nggak nyaman Nggak pas itu saya modifikasi sedikit Supaya pas supaya nyaman saya pakai dan supaya bisa maksimal Untuk bisa mengatasi masalah yang kita hadapi Tapi cara yang umumnya yang digunakan orang-orang seumumnya yang saya sampaikan itu tadi Saya kira segitu dulu Selalu ingat satu hal Selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh